Yo what's up guys, balik lagi sama gue Andraku Play disini Kali ini gue bakal nge-review sebuah kit Dia ini produsen baru, namanya Hava Jadi dia ngeluarin beberapa produk Tapi yang gue review kali ini adalah Firefly Firefly kit ini udah tergiri dari atomizer sama modnya Tapi dia udah pake baterai built-in Dia menggunakan 5-10 drip tip Jadi dripnya udah lumayan besar Oke kita langsung liat aja nampak dekatnya Ini dia Firefly kit by Hava Oke guys, sekarang disini ada Hava Fab Ini yang Firefly kit edition Hava itu happy vamping, happy living Yoi, kita buka dulu gimana bentukannya dalamnya Ini gue dapet yang warna goldnya ya Ayo kita liat package contentnya Kita dapet apa aja Kita dapet modnya udah pasti Tanya USB cable Sertifikat Kata-kata sambutan nih Tapi kebacanya susah nih Sama ada Firefly user manual Ada goods Ini O-ring Sama gelas tube cadangan Ada mesh coil nih Ini warnanya kurang nyambung ya Dia gold tiba-tiba Automizer-nya itu silver gitu Stain of steel Jadi kayak kurang nyambung gitu warnanya Tanknya ini dia pake parallel coil Single parallel coil yang bawah ini Tapi ada spare-nya Sperenya itu yang mesh coil yang tadi gue tunjukin Dia pilihan warnanya ada 4 ya Ada warna nebula purple Ada gold, ada silver, sama ada gun metal Bahannya itu zinc alloy dan polycarbonate Powernya itu 5-85 watt Dia baterai built-in Dan dia powernya itu 5-85 watt Kita liat aja nih Dia ini pake baterai built-in ya Dia baterainya udah baterai tanem gitu Kapasitas penampungan baterainya itu 2000 mAh Jadi ya lumayan lah ya Buat mod segede kayak gini Kita liat bagian dalemnya Ini gue udah pake yang rhythm Jadi kalo misalnya kita teriakin Dia bakal ada muncul cahaya-cahayanya gitu Itu cahaya ilahi alah Wuh 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 Nah keliatan lah ya Wuh Tuh muncul-muncul cahaya gitu Power up sama power down itu Agak kebalik sama yang lainnya Ya biasanya yang kiri buat down Yang kanan buat up Tapi ini kebalik yang kiri buat up Yang kanan buat down Dan ada satu tombol lagi di tengah sini Itu buat masuk ke menu Menu buat ganti cahayanya doang Tapi kayak misalnya gini gue Kencet Agak lama sekitar 2 detik atau 3 detik Dia ada walking Kalo walking itu Maunya kayak gimana Nih Dia ada turn off Ada Flash sama breathe Jadi kalo turn off itu ya mati Kalo misalnya lo firing Dia gak ada lampunya Kalo flash Dia bakalan kayak nyala gitu Terus kalo breathe Dia nyalanya pelan Terus kepencang gue Gak setau ya Misalnya flash Mau pilihan warnanya ada banyak Ada green Warnanya ada banyaknya Ada blue Green Red Cyan Ada violet Dan segala macem Gue jadiin 1 watt dulu Biar gak terlalu berasa Gak bisa 1 watt ya Cuma bisa sampe 5 watt doang Oke Nih Kalo pencet Firingnya Lah lah Tuh Dia ngeflash gitu 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 Kalo misalnya Breathe tadi Dia dari plan ke kencang Kayak gini nih Pelan ke terang Dari apa ya Dari redup ke terang gitu ya Bukan pelan ya Emang Apaan Apa sih Terus ada standby Standby itu kalo udah gak ngisep Dia bakalan Warnanya tuh mau kayak gimana Terus selalu bisa Turn off Rough tuh buat Buat matiin Terus ada flash Ada juga Break Ada rhythm juga Nah gue pake yang rhythm tadi Kalo gue ngomong Dia pokoknya ada suara gitu Dia bakalan muncul Warnanya gitu Nah disini Ini microphonenya nih Tapi gak terlalu sensitif ya Pencetnya gampang buat kelepas coy tuh Liat tuh Udah keliatan kan gue baru Baru pasang automaternya Terus gue lepas udah Kebaret gini Aduh sayang banget ya Oke sekarang kita ngomongin tanknya Tanknya ini dia diameternya 24 Oh iya gue belum ngomongin diameternya ini ya Diameternya ini Tingginya 82mm Panjangnya 52mm Dan lebarnya 34mm Kita move on ke tanknya ya Nah ini dia tanknya Tanknya ini Gue ngomongin diameternya dulu deh Biar gak kelupaan kayak tadi Diameternya itu 24mm Diameter 24mm Dan tingginya 46,5mm Tank capacitynya 5ml Buat yang bubble kayak gini Tapi kalo pake yang flat Yang cadangannya tadi Itu cuma bisa nampung 3ml Bahan coilnya adalah kantal Jadi dapet 2 coil OCC Yang pertama ada kantal single parallel coil 0,5 ohm Dia running di 30-50 watt tuh enaknya disitu Ya 40 lah ambil tengahnya aja Dan satu lagi itu kantal mesh coil Yang tadi gue tunjukin ya Dia itu 0,15 ohm Dia enak running di 40-90 watt ya Nah 70 watt juga udah enak lah Kita lihat bagian air flow nya Bagian air flow nya tuh di adjustnya kayak gini Emang agak susah ya ternyata Dia cuma 180 derajat doang Dia ada 2 air flow Dia gak 360 derajat gitu Jadi dia punya kayak lock gitu Liat kan ada pentil Agung Hercules gitu ya kan Nah kita isinya itu dari atas Tuh dia top fill air flow Top fill air flow Gitu lah pokoknya Oh iya untuk liquid nya gue pake Mochi Rabbit dari Revolution dari RV nih Buka ya Wuuuh Wih Iya Tekannya jangan lupa dikit aja Set Liat gimana progresi cloud nya Kita tunggu dulu ya sebentar ya Biasa CC coil tuh harus ditunggu 3 menitan gitu Terus abis itu kalian baru bisa nge-flip Wuuuh Buat grip nya dia lumayan enak ya Soalnya dia curve nya tuh handy gitu Lumayan enak di tangan Terus last impression nya Dia ini pas dibuka itu keliatan kokoh banget Jadi ngeliatnya tuh bener-bener kokoh gitu loh Tapi pas diangkat Pas lu pegang Ternyata ini ringan banget Gue kira ini bakalan jadi berat Tapi pas dipegang jadi ringan Kayak sedikit il-sil gitu gak sih Soalnya dia Ornamen nya tuh bener-bener ornamen yang kokoh gitu loh Yang keras Yang batu Yang berat Yang gitu lah pokoknya Oke kita langsung masuk ke plus dan minus nya aja ya Plus yang pertama dari gue kalo gak pake lampu Dia bakal keliatan mewah Apalagi pas first impression itu yang tadi gue bilang Begitu lu buka Terus lu liat Itu keliatan mewah banget Yang kedua Dia udah kit lengkap Tapi gak sama liquid ya Jadi lu tinggal beli liquid aja Udah cuma itu doang Baterai udah built in Tank nya udah dapet Terus ada spare coil nya juga Terus plus yang ketiga Dia ini ada di power nya Walaupun dia cuma bisa sampai 85W Tapi power yang dihasilkan itu Lumayan oke ya Buat ukuran baterai built in Terus plus yang keempat Tank nya itu ngebull coy Tank nya itu cloud production nya banyak ya Oke kita masuk ke minus nya Kalo minus yang pertama dari gue itu ada di lampunya Kalo menurut gue lampunya itu lumayan norak Yang kedua karena dia pake bahannya polikarbonet Itu yang bagian sampingnya Sampingnya situ yang bagian lampunya Karena dia menggunakan lampu Jadi biar cahayanya bisa keluar Dia pake polikarbonet Tapi kalo menurut gue itu bakal jadi minus Kenapa? Soalnya feel nya itu Dan keliatannya Kayak bahan buat plastik mainan Tau gak sih lu Yang Ya pokoknya finishing nya kurang rapih lah Menurut gue Dan bahannya juga Lumayan jelek sih kalo menurut gue Cuman kalo zinc alloy nya Ya kayak zinc alloy pada umumnya ya Dia bagus rapih Finishing nya juga bagus oke Minus yang ketiga Ada di cat nya Kayak yang udah gue kasih tau Di nampak dekat Cat nya itu gampang buat ngelupas Mungkin karena dia pake polikarbonet Jadi cat nya itu gak menyerap dengan sempurna Dan menghasilkan Ya itu tadi Dia gampang banget ngelupas Gue baru pake Apa? Pake sekali doang nih Pake atomizer sekali Pas gue copot Itu cat nya udah ngelupas Aduh sayang banget ya Terus plus yang terakhir Yang keempat nih Ada di flavor nya Kalo menurut gue flavor nya lumayan hancur Cloud production emang banyak Cuman flavor yang dihasilkan tuh Gak seenak coil OCC pada umumnya sih ya Mungkin karena gue pake paralel single coil Jadi flavor yang dihasilkan tuh gak terlalu enak Cuman kalo pake mesh coil Gue yakin rasa yang dihasilkan Atau flavor yang dihasilkan Bakalan jauh lebih enak Oke rating dari 1 sampai 10 Gue kasih nilai ini 7 Sorry banget Karena finishing nya kurang rapi Sama tank nya Gak terlalu enak ya Oke sekian review singkat dari gue Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe Gue Nereku Play Keep Vaping Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.